Hai semua, saya Inti. Selamat datang di channel Inti. Ini adalah video yang paling beraroma. Jadi pastikan kalian telah selesai makan sebelum menonton video kali ini. Karena pada video kali ini kita bakalan membahas tentang puk bayi. Pertama, kita berkenalan dulu dengan mekonium. Mekonium ini adalah puk pertama bayi yang biasanya dikeluarkan bayi dalam waktu 24 jam setelah kelahiran. Biasanya mekonium berwarna sedikit hijau kehitaman. Dan teksturnya itu agak lengket. Kemudian pada umur 2-4 hari, biasanya bayi telah mulai mengkonsumsi asi. Setelah mengkonsumsi asi, biasanya puk bayi akan berwarna hijau sedikit lebih cerah dan teksturnya tidak terlalu lengket. Kemudian setelah satu minggu mengkonsumsi asi, biasanya pada masa ini bayi sudah dapat melakukan perlekatan dengan tepat. Dan durasi menyusuinya juga akan bertambah lama. Di masa ini, bayi sudah mendapatkan formil dan helmet bersamaan. Sehingga pada masa ini, biasanya puk yang dikeluarkan bayi adalah berwarna kuning keemasan. Keadaan puk bayi pada masa ini menandakan bahwasannya bayi sudah mendapatkan asi yang cukup. Jika bayi telah berusia satu minggu, namun puk yang dikeluarkan oleh bayi masih berwarna kehijauan, maka kemungkinan bayi hanya mendapatkan formil dalam setiap sesi menyusui. Karena formil ini rendah lemak dan laktosa. Pada masa ini, pastikan bayi mendapatkan hand milk yang tinggi lemak setiap sesi menyusui supaya puk bayi dapat berwarna kuning keemasan. Puk bayi asi yang normal adalah berwarna kuning keemasan. Dengan tekstur cair, namun terdapat sedikit ampas yang berbentuk seperti biji cabai. Ataupun berwarna kuning keemasan dengan tekstur seperti pasta gigi. Perupakan hal yang wajar jika bayi asi bisa pup beberapa kali dalam satu hari. Karena asi mengandung beta laktosa yang mudah dicernak dan dapat meningkatkan peristaltik usus. Sehingga proses pencernaan bisa berlangsung dengan cepat. Bayi saya sendiri dulunya juga sering pup setiap selesai sesi menyusui. Jadi dalam satu harinya itu dia bisa pup sekitar enam kali pada siang hari. Dan kadang satu atau dua kali di malam hari. Waspada jika puk bayi asi berwarna kehijauan dengan tekstur cair, tampak ampas, dan sedikit berlendir. Karena ini bisa jadi adalah indikasi bayi terserang diare. Jika bayi terserang diare, pastikan untuk menyusui bayi sesering mungkin. Dan pantau terus kondisi bayi. Jangan sampai bayi terkena dehidrasi. Jika bayi yang terserang diare terlihat sangat lemas ataupun sering tertidur, maka harus segera dibawa ke dokter. Jika bayi yang terserang diare tidak mau menyusui, maka boleh diakali dengan memberikan asi melalui spuit. Apakah normal jika bayi asi tidak pup selama satu minggu? Batas tolerasi maksimal bayi asi tidak pup adalah sekitar 14 hari atau dua minggu. Mengapa bayi asi bisa tidak pup selama itu? Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita berkenalan dulu dengan proses pencernaan tubuh manusia. Setiap makanan yang kita makan, biasanya akan kita punya terlebih dahulu. Kemudian akan kita telan. Setelah kita telan, biasanya makanan ini akan masuk ke dalam kerongkongan. Selanjutnya, jaringan sarap di dalam kerongkongan akan mendeteksi masuknya makanan ke dalam kerongkongan. Kemudian akan memicu kontraksi otot untuk mendorong makanan tersebut masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan akan dihancurkan. Di saat yang sama, dingding lambung akan mengeluarkan asam lambung dan enzim untuk mencerna makanan. Kemudian, hati, pankreas, dan kantong empedu akan menghasilkan enzim pencernaan dan cairan empedu untuk membantu mencerna lemak. Setelah makanan diproses kurang lebih sekitar 3 jam di dalam lambung, selanjutnya makanan akan dikirim ke usus halus. Usus halus sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Ketika makanan memasuki usus 12 jari, kantong empedu akan menghasilkan cairan empedu yang sebelumnya telah disediakan oleh hati di sini. Cairan empedu ini akan membantu untuk melarutkan lemak di dalam makanan. Di saat ini, pankreas juga akan menghasilkan enzim pencernaan. Dan enzim pencernaan ini akan menguraikan lemak menjadi asam lemak dan glisterol. Protein akan diuraikan untuk menjadi asam amino, dan pati akan dipecah menjadi glukosa. Setelah itu, makanan ini akan secara bertahap memasuki usus kosong atau jejunum, dan memungkinkan jejunum untuk menyerap lebih banyak nutrisi. Biasanya, di dalam dinding interior usus halus terdapat benang kecil yang dinamakan sebagai fili usus. Walaupun kecil, fili usus ini sangat kompleks, sehingga memungkinkan dinding interior usus halus untuk melakukan penyerapan nutrisi secara maksimal. Kemudian, nutrisi ini akan diangkut ke dalam darah. Saat proses cirkulasi darah berlangsung, nutrisi ini akan dikirim ke seluruh tubuh untuk memberi makan semua organ dan jaringan di dalam tubuh. Selanjutnya, seiring dengan berlangsungnya peristaltik usus, makanan akan semakin menuju ke bawah. Semua sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh usus halus, seperti sisa serat, air, dan sisa sel-sel mati di dalam saluran pencernaan akan masuk ke dalam usus besar. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air. Pada saat ini, bakteri baik di dalam usus besar akan membantu untuk memecah serat, dan pada proses ini juga akan mensintesis berbagai vitamin yang penting. Setelah semua nutrisi dan sari pati makanan diambil oleh tubuh kita, maka sisanya akan diubah menjadi kotoran. Semua kotoran ini kemudian akan dipres ke dalam sebuah kantong direktum oleh usus besar. Setelah itu, sinyal untuk membuang hajat akan dikirimkan ke otak, dan otak akan membuang hajat sesuai dengan kondisi lingkungan. Mengapa bisa terjadi sembelit? Seperti yang sudah kita bahas tadi, sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh usus halus akan dikirimkan ke dalam usus besar. Dan usus besar akan menyerap air dari sisa makanan tersebut. Jika durasi kotoran hanya sebentar saja di dalam usus besar, maka biasanya kotoran yang dikeluarkan akan lebih cair. Selanjutnya, jika durasi kotoran sangat lama di dalam usus besar, maka usus besar akan terus-menerus melakukan penyerapan air terhadap kotoran tersebut, sehingga kotoran tersebut akan menjadi semakin kering dan keras. Maaf, jika kotoran ini sudah kering dan keras, maka biasanya pengiriman tidak bisa berlangsung dengan lancar. Jika pengiriman tidak berlangsung dengan lancar, maka durasi kotoran di dalam usus besar akan semakin lama. Dan usus besar akan terus-menerus melakukan penyerapan air, sehingga kotoran menjadi semakin kering dan keras. Dan ini adalah lingkaran setan yang mengakibatkan sembelit. Mengapa kotoran bisa tinggal begitu lama di dalam usus besar? Karena sesuai dengan standar prosedur kerja usus besar, kotoran harus mencapai volume yang ditentukan, baru akan dilakukan pengiriman ke dalam kantong di rektum. Jika pada saat ini, volume kotoran tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh usus besar, maka usus besar akan terus-menerus menunggu, hingga mengumpulkan volume kotoran sesuai dengan standar yang dia tentukan, baru akan melakukan pengiriman kotoran ini ke dalam kantong di rektum. Sehingga, waktu kotoran berada di dalam usus besar akan menjadi semakin lama. Jika waktu kotoran berada di dalam usus besar semakin lama, maka kotoran ini akan menjadi semakin kering dan semakin keras, karena usus besar terus-menerus melakukan penyerapan air. Untuk melakukan pengiriman kotoran, biasanya semua hanya mengadakan kontraksi pada usus besar untuk mendorong kotoran ini masuk ke dalam kantong di rektum. Jika pada saat ini, pemilik badan kurang gerak, maka gerakan di usus besar juga akan melambat. Biasanya pada masa ini, bayi sangat kurang beraktifitas. Kebanyakan aktivitas bayi hanya tidur saja, sehingga kontraksi otot di usus besar juga belum sempurna. Sebagian bayi asi, biasanya seluruh nutrisi makanannya akan terserap dengan sempurna, sehingga hanya menyisakan sedikit saja ampas makanan di dalam tubuhnya. Jadi, tidak heran bagi usus besar bayi asi yang nutrisinya terserap sempurna ini mengumpulkan sisa kotoran dalam waktu yang sangat lama. Jika bayi mengkonsumsi susu formula, maka biasanya pupnya akan berwarna kecoklata dengan tekstur menyerupai pasta gigi. Jika bayi mengkonsumsi cak besi, maka biasanya pupnya akan berwarna kehitaman. Dan jika bayi telah memasuki masa MPAC, maka biasanya pupnya akan mengikuti warna makanan yang telah dia konsumsi. Untuk membantu mengatasi sembelit pada anak, bisa dibantu dengan pijat I love you, gerakan olahraga ringan seperti gerakan mengayu sepeda, dan perbanyak memberikan asi ataupun air putih kepada anak jika anak telah memasuki masa MPAC. Dan jika bayi sudah MPAC, boleh dibantu untuk memberikan bayi kita buah yang mengandung banyak air. Seperti buah melon, buah pir, ataupun buah semangka, dan bukan buah yang mengandung serat tinggi ya. Melainkan buah yang mengandung banyak air. Dan untuk mencegah diare pada anak, pastikan untuk selalu menjaga kebersihan tangan anak, mulut anak, tubuh anak, semua mainan dan lingkungan tempat anak bermain. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Saya Yinti, sampai jumpa!